diaremnya ngempos kalau ini enggak, ini normal ya diaremnya ini normal tidak ngempos sama sekali nah ini cara mengatasinya, kita cek dulu pertama, di pennya yang orinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selalu sukses selalu ya teman-teman semuanya dimanapun anda berada kali ini ada Mio Sol ya warna biru, birunya cinta nih nah itu yang punya ya yang punya Mio Sol lagi di atas ya bawa sepeda motornya kesini ya sambil dia kerja keluhannya itu di saat lagi jalan di rem depan kurang pakem ya remnya tapi katanya baru ganti kampas ya tapi tetap aja remnya kurang pakem lagi laju kenceng bahkan tidak nge-rem sama sekali setelah di cek ya seal master kering gak gak ada ciri-ciri bocor ya di remnya pun normal gak ngelos sama sekali biasanya kalau seal master bocor di rem begini tiba-tiba ininya ke belakang ya ngempos kalau ini padat nih nah ditahan begini padat ya tapi misalkan seal masternya bocor atau rembas ditahan begini dia akan mendem sendiri atau ngempos ya kalau ini masih padat nih ditahan masih padat berarti seal masternya ini tidak bocor ya ataupun tidak rembas dan minyaknya juga masih ada tetapi ya itu kendalanya katanya kalau lagi laju remnya tidak pakem oke kita cek ke bagian bawah ya ada kemungkinan dari kampasnya atau dari seal soblekernya yang muncrat atau bocor dan ada juga dari seal masternya yang bocor tapi kalau dari seal master atau dari ini ya kaliper bocor pasti disininya ngempos ya dia remnya ngempos kalau ini enggak ini normal ya dia remnya ini normal tidak ngempos sama sekali oke ya kita cek dulu satu persatu ini dari bagian bawahnya ya kalau dari bagian atasnya udah ketahuan ya jangan fokus ke yang punya yang di atas yang di atas enggak usah diliatin ya saya fokusnya ke sini ke remnya ya ke rem rem motor ya nah ini remnya udah dites ya tadi enggak ngelos kita cek bagian bawah nah ini dia nih oli ini nah kalau teman-teman punya motor piringannya penuh dengan oli jangan heran ya pasti itu dari seal shocknya yang udah bocor seperti ini ini seal shocknya jadi pengaruh dari rem yang ngelos itu dari seal shock yang udah bocor seal shocknya udah bocor ngalir ke sini dan ngalirnya ke kaliper dan netes ke ampas remnya sehingga sampai rata begini piringannya tuh penuh dengan oli shock nah nah ini masalahnya teman-teman ya di remnya enggak pakem yaitu dari seal shock yang udah bocor jadi nyiprat ke piringan olinya ya dan di remnya bisa ngelos karena si kampas basah dengan oli shock oke teman-teman bisa dilihat ini piringannya hitam banget luar dalam seperti yang punya ya hitam tuh bocor ya nah ini cara mengatasinya kita cek dulu pertama di pennya pen shocknya kalau misalkan pennya udah kena ya baret atau udah tidak bisa di servis berarti harus ganti yang baru harga pennya yang biasa 150 kiri kanan kalau yang orinya 110 ribu satu ya berarti kalau dua 220an sealnya yang orinya sekitaran 45 ribu satu set tutup atau seal debu sama seal asnya berarti kalau kiri kanan 90 ribu itu ya jadi misalkan ini beli yang yang biasa 150 kalau yang ini ori 220 tambah ini 220 tambah 90 ribu ya 90 ribu tambah olinya 10 ribu jadi 100 ribu ya sekitaran 320 ribuan kurang lebih spare partnya ya kalau harga bongkar pasangnya tergantung daerah ya kalau di saya paling biasanya 60 ribuan kiri kanan itu khusus sok depan ya ganti sok depan kurang lebih segitu jadi 300 berapa tadi ya tambah 60 lumayan ya ini bisa satuan juga sih kalau yang ori dan kalau lagi kebetulan saya punya yang copotan ya bekas orang cuma masih bagus jadi yang kenanya sebelah kadang ada orang yang pengen diganti dua-duanya nah yang satu sering saya simpan buat orang-orang yang lagi kepepet biaya dan mau diganti dengan barang yang second oke tip buat teman-teman semua mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dimengerti jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya dukung terus audi channel dan tekan tombol loncengnya untuk notifikasi video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses sukses selalu selamat menikmati terima kasih Terima kasih.